Assalamualaikum dan bertemu kembali bersama Noro Noro Teva Jujutsu Kaisen Chapter 202 Chapter yang bertajuk Darah dan Minyak Oraito tanpa membuah masa jumlah yang video ini bersama my best of friendo My brother, Todo Boogie Woogie, Let's Get It Chapter ini bermula dengan perbualan diantara Tengen dengan Sukumo Sukumo bertanya adakah cuma Amanai Riko seorang saja star plasma vessel yang ada pada 12 tahun yang lalu Tengen menjawab ada lagi yang lain tapi potensi mereka yang lain tak seperti Amanai Riko Sukumo nak tahu kenapa Tengen tak bergabung saja dengan vessel yang lain selepas kematian Riko Tengen berkata dia terima kenyataan yang dia tak dapat bergabung dengan star plasma vessel Sambil memikirkan nasib buruk yang bakal menimpa humanity termasuk diri dia sendiri Lepas itu Tengen dimarahi oleh Sukumo disebabkan keputusan yang diambil oleh Tengen Jantina Tengen kini juga sudah tidak penting memandangkan dia dah berubah lebih kepada kespirit berbanding manusia Jika kumpulan star religious memilih untuk tidak membunuh star plasma vessel Tapi melindungi mereka dah tentu Sukumo akan sokong kumpulan itu Tapi itu semua sudah pun berlalu Sukumo juga dapat mendengar suara-suara di dalam badan Tengen Tengen tak dapat dengar kerana mereka semua dah sempurna bergabung dengan Tengen jadi mereka adalah Tengen Tengen mahu Sukumo bagitahu apa yang dikatakan oleh suara-suara tersebut Namun Sukumo tak mahu bagitahu kerana apa yang baik atau buruk berlaku kepada semua star plasma vessel Yang telah bergabung dengan Tengen Tengen akan tetap menggunakan faktor usia untuk dijadikan alasan yang semua ini dilakukan demi kebaikan Sukumo takkan biarkan Tengen hidup aman sebagai tugas Sukumo yang merupakan bekas star plasma vessel Tengen kalau boleh nak bercakap lebih lama dengan Sukumo tapi barrier mereka telah pecah dan kelihatan Kenjaku telah menceroboh masuk Kenjaku muncul di atas tomb of the star Kenjaku memberitahu Choso yang menjaga kawasan itu bahawa dia tidak lagi mempunyai minat ke atas Choso Choso pula hanya mahu membunuh Kenjaku Kenjaku bertanya di mana Tengen dan Choso memberitahu Kenjaku tidak dibenarkan bertemu dengan Tengen Kenjaku berkata tujuan kelinggem telahpun ditunaikan memandangkan persiapan untuk orang awam bergabung sudahpun tamat Choso mula risau akan adiknya Yuji dan yang lain-lain Kenjaku kini cuma perlu dapatkan Tengen dan mungkin seluruh dunia akan musnah Kemudian Kenjaku menunjukkan kesudahan yang mungkin bakal berlaku jika rancangan Kenjaku berjaya diselesaikan Semasa di Shibuya Tsukumo menjelaskan yang dengan bergabung bersama Tengen Kes Energi akan up to the next level dan menjadi sebagai sosera Tapi itu cuma seperti langkah awal sebelum gabungan besar-besaran Hanya seperti pengesahan buat kelinggem Kenjaku dah pernah cakap yang dia bukannya mahukan dunia tanpa kespirit seperti Tsukumo Tapi bagi Tsukumo yang risaukan orang Jepun menjadi sumber kes energi telah memeranjakan Kenjaku Ataupun telah buat Kenjaku gembira sebab fikiran Tsukumo hampir sama dengan dia Sejak dari dulu lagi Kenjaku bekerja sama dengan Soseres dan dalam masa yang sama dia memikirkan untuk meningkatkan potensi dalam kespirit Kemungkinan besar satu bentuk kes energi yang baru boleh diwujudkan daripada kespirit di level yang tinggi Jadi dulu Kenjaku pernah memiliki harapan yang tinggi ke atas bakal separuh manusia separuh kespirit seperti Tsukumo Tapi ternyata itu semua mengecewakan Kenjaku Tsukumo naik angin kepada Kenjaku dengan berkata kalau Kenjaku cakap lagi pasal adik-adik dia dia akan bunuh Kenjaku sebelum tayangan tamat Kenjaku meneruskan dengan menunjukkan situasi jika seluruh orang awam di Jepun bergabung dengan Tengen Kewujudan satu kespirit yang memikul kes energi daripada seratus juta orang akan menimbulkan huru hara Kenjaku pun tak tahu macam mana rupa bentuk kespirit tersebut Dia rasa excited seperti seorang kanak-kanak Choso bertanya apa punca Kenjaku nak buat semua ini Kenjaku menjawab sebab ianya menarik Tapi dia tak tahu menarik itu macam mana sehinggalah ia benar-benar berlaku Tambahan pula kalau gabungan kes energi seratus juta orang itu cuma muncul wajah yang buruk Kenjaku hanya akan ketawa Choso dah tak boleh terima kenyataan lalu dia aktifkan Pilsim Blood untuk menyerang Kenjaku Habis chapter ini dan no break next week Lagi sekali tekaan aku tepat apabila kita akhirnya dapat lihat situasi Choso, Tsukumo dan Tengen Mati dah rasanya Choso ni sebab bertarung dengan Kenjaku Sedih lah kalau mati sebab Choso watak paling aku suka Harap Tsukumo muncul untuk bantu Choso walaupun aku tetap rasa yang Kenjaku akan berjaya dapatkan Tengen Kerspirit daripada Kersenergi seratus juta orang itu nampak macam Founding Titan pun ada Terbaik lah Gege sensei Cuma aku nak tengok chapter lepas ni ada fighting scenes lah yang tu saja aku minta Tak kisahlah Choso lawan Kenjaku atau kembali ke koloni ke link game Janji ada lawan Alright to geng sampai sini saja video aku komen pendapat anda mengenai chapter 202 Macam biasa lah geng jangan lupa untuk like, share dan terima kasih kepada semua Sorceress Kepada yang belum jadi Sorceress Come on man join the family Subscribe dan jumpa lagi di episode seterusnya Noronoro Terima kasih